Dia suka berjudi, berantem, tawuran jalanan Namun Ignatius meyakinkan komandannya untuk terus berperang Sehingga jatuh korban yang sangat besar di pihak Spanyol Operasi segera dilakukan tanpa bius atau anestesi sama sekali guys Ya pokoknya kayak gitu deh, teman-teman tau lah ya mimpi kayak apa Orang itu mengatakan kalau Bunda Maria itu udah gak perawan Sehingga ia merelakan diri sendiri untuk kembali ke sekolah Dan belajar 1-2 tahun bersama anak-anak kecil guys Halo teman-teman semua, welcome back to ROK Riwat Orang Kudus edisi 31 Juli Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Ignatius dari Loyola, pelindung para tentara Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini Supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santusanta Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita bermula tahun 1491 di Aspatia, Spanyol Lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga bangsawan Loyola Bernama Inigo Lopez de Loyola atau dalam bahasa latinnya Ignatius Inigo tumbuh besar menjadi seorang abdi di Istana Raja Dan kemudian di umurnya yang ke-17, ia mendaftar menjadi seorang perwira kerajaan Sebagai seorang perwira sekaligus bangsawan, Inigo mengikuti gaya hidup yang liar guys Dia suka berjudi, berantem, tawuran jalanan, bahkan beberapa sumber bilang dia suka menggoda cewek guys Akibat dari perbuatan-perbuatannya ini, dia sering berurusan dengan namanya pengadilan Namun setiap kali diadili, ia selalu bebas guys dengan berbagai trik-trik licik Yang paling unik nih, dia biasa mencukur rambutnya seperti seorang biarawan Sehingga pengadilan melihat adanya imunitas religius Dia pun terhitung sebagai tentara yang pemberani Sehingga ketika diperintahkan untuk berperang, dia tanpa ragu ikut dalam barisan tentara Berbagai pertempuran ia ikuti, tapi ada satu pertempuran yang ternyata berdampak cukup besar bagi dirinya Yaitu pertempuran Pamplona antara Spanyol dan Perancis tahun 1521 Saat itu sisi Spanyol sudah terdesak karena kalah jumlah dan ingin mundur sebenarnya Namun Ignatius meyakinkan komandannya untuk terus berperang Sehingga jatuh korban yang sangat besar di pihak Spanyol Salah satu korbannya adalah Ignatius sendiri Kedua kakinya terkena peluru meriam yang besar-besar Hingga lukanya sangat parah, bahkan kaki kanannya itu hampir hancur loh Dia segera tumbang dan dievakuasi dari medan perang Operasi segera dilakukan tanpa bius atau anestesi sama sekali guys Sehingga gak kebayang ya teman-teman betapa sakitnya Selama 5 minggu ia harus menjalani masa kritis di kastil keluarga Loyola Bahkan dia hampir check out loh guys Ajaibnya kondisinya pulih mendadak pada tanggal 29 Juni Tepat pada hari raya Santo Petrus dan Paulus Walau kaki kanannya tetap tidak bisa kembali normal Jadi lebih pendek itu guys daripada kaki kirinya Ignatius sangat tidak bisa menerima cacat permanen ini Karena secara otomatis dia udah gak bisa lagi berdinas di militer Boro-boro dinas militer Pakai baju perangnya aja udah gak bisa guys Sehingga ini sangat memukul dirinya Belum lagi proses pemulihan dirinya yang gak tau mau sampai kapan Kebosanan tidur di ranjang pesakitan Membuatnya terpikir untuk mulai membaca buku-buku romansa guys Tapi sayangnya di kastil keluarga itu tidak ada buku-buku semacam itu Yang ada hanya buku-buku religi Yaudah lah mau gak mau dibaca aja daripada bosen kan Waktu itu ia membaca buku Flos Sanctorum yang berisi legenda Santo Santa Dan Vita Christi yang berisi deskripsi kehidupan Yesus Awalnya sih membosankan ya Tapi semakin dibaca kok ternyata semakin menarik ya kisah orang-orang kudus ini Dalam hatinya sendiri ia berkata Mereka ini adalah orang-orang yang sama sepertiku Tapi kenapa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan Akhirnya ia mulai mencoba meniru teladan para kudus yang ia baca Diawali dengan doa yang lebih sering melakukan silih dan meditasi Tapi bersamaan dengan itu ternyata dalam tidurnya Ignatius sering mendapat mimpi-mimpi fantasi tentang gadis-gadis bangsawan Ya pokoknya kayak gitu deh teman-teman tau lah ya mimpi kayak apa Ignatius kemudian mulai berefleksi Kok setiap habis baca riwayat orang kudus itu ada rasa kebahagiaan ya Tapi tiap habis tidur terus yang mimpi-mimpi kayak gitu kayak gak damai gitu di hati Dari sinilah ia mulai peka dengan namanya pertimbangan spiritual guys Setelah 9 bulan masa pemulihan Ignatius kemudian memutuskan untuk lebih mengabdikan diri kepada Tuhan Dan meninggalkan dunia kemiliteran serta gadis-gadis cantik yang menunggunya di istana keluarga Ia pun ingin memulai pertobatannya dengan berziarah ke tanah suci untuk mencium bumi tempat Tuhan pernah berjalan dan melakukan mukjizat Bangsawan muda ini kemudian memulai perjalanannya dari Barcelona tahun 1522 sendirian Tujuannya supaya dia memaksimalkan iman, harapan, dan kasihnya kepada Tuhan Kalau dia punya teman ya misal saat dia terluka atau dalam bahaya Dia akan lebih dulu berharap pada temannya bukan pada Tuhan Oleh karena itu ia memutuskan sendirian supaya benar-benar menyerahkan seluruh perjalanannya ke dalam tangan Tuhan Sempat dalam perjalanan ia bertemu dengan orang mur yang beragama muslim dan berdebat Orang itu mengatakan kalau Bunda Maria itu udah gak perawan Sehingga Ignatius naik darah dan membiarkannya pergi dahulu di persimpangan Tapi ternyata ia mempertimbangkan suatu rencana pembunuhan terhadap orang itu Dalam pertimbangannya ia membiarkan keledainya memilih jalan yang mana Kalau di jalan dia ketemu orang mur itu dia akan langsung menghabisinya Tapi ternyata keledainya itu justru memilih jalan yang menuntunnya ke sebuah biara benediktin Bernama biara Santa Maria de Montserrat di Catalonia Ketika sampai di sini ia sadar akan tindakan dan dosanya Sehingga ia melakukan retret pribadi Memeriksa dosa-dosa masa lalunya yang kelam dan mengakukannya kepada pastor Sebagai tanda tobat yang total ia kemudian meletakkan pedang yang ia bawa ke atas altar Maria Dan berjalan keluar sambil melepas baju mahalnya itu lalu memberikannya kepada orang miskin Mantan tentara itu lalu melanjutkan perjalanannya dan singgah di kota Manresa untuk tinggal beberapa hari Yang ternyata sampai kurang lebih 10 bulan guys Di sini ia melakukan penembusan dosa yang berat dengan menjalankan asketisme dan doa yang panjang Bahkan bisa sampai 7 jam sehari guys Saking beratnya puasa yang dilakukan dia sempat hampir mati kelaparan loh Tapi berkat penyangkalan diri tersebut Ignatius mendapat penglihatan-penglihatan rohani guys Yang membawanya pada pengalaman menemukan Allah dalam segala hal Perlahan ia juga mulai dapat membedakan mana dorongan roh kudus, mana yang dari roh jahat Dan semua pengalamannya itu ia tuangkan dalam rumusan dasar eksersisia spiritualia Atau latihan rohani yang sangat terkenal itu guys Akhirnya sampai juga ia ke Tanah Suci tahun 1523 Sayangnya belum sempat explore tempat-tempat rohani Ia dikirim lagi ke Eropa oleh para Franciskan secara paksa dengan ancaman ekskomunikasi Ini bukan Franciskannya yang jahat ya guys Tapi memang situasi politik di Tanah Suci itu sedang nggak bagus Berhubung saat itu sedang dikuasai tentara Turki yang non-Kristen Sekembalinya ke Eropa, Ignatius selalu berkeinginan masuk seminari Sayangnya syarat masuk seminari saat itu harus bisa bahasa Latin Sehingga ia merelakan diri sendiri untuk kembali ke sekolah Dan belajar 1-2 tahun bersama anak-anak kecil guys Baru setelah itu ia melanjutkan studi teologi mulai dari Universitas Alkala Universitas Salamanca hingga akhirnya Universitas Paris Ini pindah-pindah bukan karena ngejar banyak gelar ya Tapi karena dia banyak dipenjara Jadi selama kuliahnya dia sempat mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa Untuk mengajarkan Injil kepada mereka Atau sekedar memberikan bimbingan rohani Tapi pada saat itu hal ini sebenarnya nggak lazim guys Kalau dilakukan oleh orang awam Sehingga otoritas gereja katolik bernama Inquisisi Yang khusus menangani para bidat Sempat menangkap dan mengadlinya Namun pada akhirnya di kota Paris Ia lebih dapat bergerak dengan bebas Ignatius kemudian bersama dengan 6 mahasiswa lain Membentuk suatu ikatan persaudaraan Pada tahun 1534 di gereja Montmartre Salah satu mahasiswa tersebut adalah Santo Francisco Saverius Yang paling susah untuk diajak dan diarahkan Karena isi pikirannya itu duniawi banget guys Rewindnya bisa teman-teman lihat di link di description box ya Mereka kemudian mengambil kaus libat dan kemiskinan Lalu menghadap Paulus-Paulus ketiga Untuk menawarkan diri menjalankan tugas apapun Sekalipun itu menjadi misionaris diantara orang-orang Turki Paulus kemudian menerima permintaan mereka Dan 7 saudara ini ditabiskan pada tahun 1537 Tiga tahun kemudian kelompok Ignatius mulai berkembang Menjadi sebuah ordo religius yang disebut Serikat Jesuit Dan ia sendiri terpilih menjadi superior jenderalnya yang pertama guys Walau kehadiran Jesuit sempat ditentang oleh beberapa uskup Karena spiritualitas yang cukup berbeda dari ordo-ordo religius biasanya Namun misionaris Jesuit tidak patah semangat Dan terus mewartakan Injil ke seluruh dunia Lewat surat-suratnya Romo Ignatius memberikan pertimbangan-pertimbangan Bagaimana menghadapi permasalahan setiap misionaris Dan tak lupa juga untuk selalu mengingatkan setiap anggotanya Untuk taat kepada tahta suci Setelah sekitar 15 tahun memimpin ordo Jesuit Romo Ignatius kemudian meninggal dunia dengan tenang Tanggal 31 Juli 1556 Ia kemudian dibetifikasi oleh Paulus Paulus V tahun 1609 Dan dikanonisasi oleh Paulus Gregorius XV tahun 1622 Ordonya yang bermoto Ad Mayorem Dei Gloriam Atau untuk kemuliaan Allah yang lebih besar Terus berkembang dari yang awalnya 7 orang Menjadi 15.842 anggota pada tahun 2018 Dan tersebar di Eropa, Afrika, Asia, hingga Amerika Nah teman-teman, wah ini benar-benar luar biasa banget ya kisah hidupnya Jujur aku cukup speechless pas baca riwayat lengkapnya Banyak banget hal yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Mulai dari pertobatan, latihan rohani, kegigihan, dan lain-lain Untuk episode kali ini sepertinya aku rasa gak perlu kusimpulkan seperti sebelum-sebelumnya ya Karena saking banyaknya hal yang bisa kita petik dari kisahnya Tapi mungkin sebagai penutup ada quotes menarik nih dari Santo Ignatius Ciri dari pilihan yang tepat adalah sukacita spiritual dan kedamaian yang lebih besar Meskipun jalan yang dipilih adalah yang paling sulit Ciri dari pilihan yang salah adalah gejolak batin Rasa tidak aman dan kelelahan Padahal jalan yang dipilih adalah jalan yang paling mudah Santo Ignatius doakanlah kami Amin Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Ignatius dari Loyola Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung penggemaran channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di Rock Edition selanjutnya Vale! Terima kasih sudah menonton